Kembali di Jurnal Siang, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan korupsi Uninterruptable Power Supply atau UPS. Untuk mengetahui informasi dari Barreskrim, kita sudah tersambung dengan Erick Himawan. Erick, apakah Haji Lulung sudah tiba di Barreskrim? Ya, aman dan memirsa tadi Haji Lulung ataupun Abraham Lunggana datang ke Barreskrim Mabes Polri ini sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. Ya, memang tadi Haji Lulung sempat didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Ramdan Alamsyah. Dan tadi memang saat datang ke Barreskrim Mabes Polri ini, Haji Lulunggana tidak memberikan sepatah kalah pun. Namun tadi diwakili oleh kuasa hukumnya bahwa nantinya akan memberikan ataupun membeberkan seluruh terkait kasus pengadaan UPS ini. Dan bisa kita ketahui bahwa pemirsa bahwa Haji Lulunggana ini menjadi saksi terhadap kasus pengadaan UPS yang merugikan negara sebesar 50 miliar lebih. Dan memang untuk satu paket UPS ini bisa, untuk satu paket UPS itu bisa mencapai 5,8 miliar. Dan pemirsa sementara itu bahwa dari kasus korupsi ini menggunakan dana APBD DKI Jakarta pada tahun 2014. Amanda, selain Haji Lulung, siapa lagi anggota DPRD yang sudah diperiksa dalam kasus ini? Ya Amanda dan pemirsa, kemarin Rabu tanggal 29 April 2015 memang ada satu sekretaris dari DPRD DKI yaitu Fahmi Zulfikar yang sempat datang menuhi panggilan penyidik Barreskrim Mabes Polri. Dan memang saat itu Fahmi sebagai komisi E di DPRD DKI pada periode 2009 hingga 2014. Sementara itu pemirsa kami juga mendapatkan informasi dari Ketua Barreskrim Mabes Polri ataupun maksud kami Kepala Barreskrim Mabes Polri Budi Waseso bahwa nantinya akan ada satu lagi tersangka yang akan dikeluarkan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri. Sementara itu bahwa penyidik Barreskrim Mabes Polri telah menetapkan dua tersangka yaitu Zainal Soleyman dan Alex Uthman. Ya memang dua tersangka ini adalah pejabat pembuat kontinmen ataupun PPK pada pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah dan untuk Zainal Soleyman ini adalah untuk Pendidikan Menengah di Jakarta Pusat sedangkan Alex Uthman adalah untuk PPK di Jakarta Barat, Amanda. Baik Eric, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan tunggu laporan selanjutnya terkait pemeriksaan Abraham Lunggana hari ini di Barreskrim Mabes Polri. Demikian pemirsa laporan Eric Kimawan dari Barreskrim Mabes Polri.